Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti Halo selamat pagi Smart Motivation dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia Bahkan di berbagai tempat dimana Anda bisa mendengarkan syaran kami pagi hari ini Semangat baru untuk Anda semuanya Semangat hari Senin ya Kalau biasanya kita masih punya falsafah I don't like Monday mulai dari sekarang Kalau Anda sudah gemar mendengarkan Smart FM Anda harus mengatakan I love Monday I waiting for Monday Harus ditunggu-tunggu dong ya Dan saya sudah bersama dengan tamu spesial pagi hari ini Tentu saja bukan Pak Eloy yang menjadi tamunya Sebelum kita perkenalkan tamunya saya ingin menyapa Pak Eloy dulu selamat pagi Selamat pagi Mbak Olah Semangat kayaknya seminggu kemarin padat merayap ya Kita masuk hutan ya Ada dimana-mana ya Leadership camp for managers Yes Oke Tentu saja kalau saya menyebut Eloy Zaluku itu Anda tidak boleh lupa bahwa beliau adalah The one and only teacentric motivator Sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant Dari Capstan Consulting dan Sales Institute Thank you Mbak Olah Dan pagi hari ini kita akan membahas tema citra diri positif Dan kita mau belajar dari seorang yang melewati fase-fase tidak mudah dalam kehidupannya Sampai dengan menduduki posisi sebagai Presiden Director and CEO Capital Life Indonesia Beliau adalah Bapak Antoni Japari, MBA, MM, CFP, AMRP, FLMI Waduh Banyak ya Selamat pagi Mbak Olah Selamat pagi Smart Listener and Sahabat Sonora Yes Ini makannya apa banyak begini Mbak Makan nasi juga sih Sama ya Oh right Tapi benar dong tadi saya mengawalnya fase-fase tidak mudah sampai ke situ kan Betul Wah ini yang kita mau belajar ya Pak Eloy ya Citra diri yang positif Nah Smart Listener Saya ingin pagi hari ini kita berbagi semuanya dengan kami Dan sebagai apresiasinya untuk Anda semuanya Ada satu buah buku koleksi dari Pak Elo yang kami simpan khusus untuk Anda Thank you Kami mau berikan kepada satu orang yang bergabung pagi hari ini Tapi kami mau mengundang Anda untuk jawab dulu pertanyaannya ya Kalau Anda ditanya gitu kan Siapakah Anda? Nah jawaban Anda itu apa? Siapakah Anda? Luar biasa ya Kita coba dulu nih Setelah sudah hampir setahun lebih kita bersiaran gitu kan Kita berharap bahwa citra positifnya Smart Listener semakin terbangun Apalagi setelah mendengarkan sejaran pagi hari ini Baik kita mau mengawali dulu sebelum ke Pak Antoni Ijinkan saya ke Pak Eloy ya Nanya-nanya dulu ini apa yang menyebabkan Bapak mengundang Pak Antoni Apakah dari pergaulan dengan beliau Bapak mendapatkan sebuah gambaran sosok yang positif itu Kita bisa belajar dari beliau itu seperti ini kah? Atau apa? Baik, thank you Mbak Ola Smart Listeners dan Sahabat Sonora Semangat pagi semuanya Dan kita akan kembali saling menyemangati pagi ini Seperti kita janjikan sekali sebulan kita ada yang namanya CEO and Directors Update Jadi kita mengundang sosok orang-orang hebat yang memimpin perusahaan Dan waktu bertemu dengan Pak Antoni Saya beberapa waktu yang lalu berbicara di perusahaan yang beliau pimpin di Capital Life Indonesia Dan saya mendengarkan cerita kisah tentang beliau Saya mendapatkan buku-buku yang ditulis beliau juga dan saya sangat terinspirasi Dan saya memberikan buku saya juga pada beliau dan beliau mengatakan di dalam satu buku itu Yang berjudul Life Success Triangle ada satu topik yang judulnya Citra Diri Positif Dan sepertinya Pak Antoni mengatakan gue banget Jadi hari ini sebetulnya kita akan berbicara Betul Citra Diri Positif Tapi kita juga akan belajar Key Success Factors dari Pak Antoni Dari awal banget Dari MT bahkan Management Trainee Sampai di level CEO Itu kok bisa Apa ceritanya Dan beliau juga mendapatkan banyak award Baru juga beliau mendapatkan penghargaan awards The best CEO yang kemarin di Singapura Mendapatkan penghargaannya Dan kita mau belajar Supaya kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi Untuk keluarga tentunya Untuk Indonesia Untuk organisasi Kita juga akan belajar Nanti kalau waktu memungkinkan Mengenai leadership Dan bahkan kalau memungkinkan juga Bagaimana strategi beliau Di dalam membawa perusahaan-perusahaan yang dipimpin Berhasil sedemikian rupa Jadi itu maulah yang kita mau sampaikan Dan tentu saja Tanpa berlama-lama Kita mau langsung Kepala narasumber istimewa kita Supaya kita bisa belajar banyak hari ini Oke baiklah Menunya banyak sekali ya Dari Pak Eloy tadi ya Oke kita coba uji waktunya pagi hari ini deh ya Baik kita ke Pak Antoni Sebelum ke apa namanya Pertanyaan mengenai Apa sih suksesnya begitu ya Kita yakin seorang Bapak tuh Pasti punya dong Kunci supaya bisa kemudian Sampai dengan di posisi ini Tapi menurut pandangan Bapak Citra positif ini tuh Menyangkut apa Apa yang kita bisa pahami Atau bisa mengerti Mengenai citra positif Yang tadi kata Bapak itu Gue banget itu loh Ya terima kasih Bapak Ola Silahkan Bapak Terima kasih juga Pak Eloy Luar biasa ya Bisa Terima kasih sudah bisa diundang di Smart FM Untuk men-sharing ya Mengenai Apa itu Khususnya mengenai citra diri yang positif ya Orang yang mempunyai citra diri positif Adalah orang yang telah mampu menerima Menghargai dan menyukai Dirinya sendiri Itu Poinnya ya Dari citra diri positif Dan saya tentu saja Sudah coba Menjalani hal tersebut Dan Itu terlihat Waktu dari awal karir Kan biasanya Orang baru masuk kerja gitu kan Masih dipandang Rendah lah Masih yang oleh senior-senior gitu ya Oh ah you bisa apa gitu Nah Saya melihat diri saya itu Pastinya secara positif Bahwa saya bisa mampu Untuk Melakukan hal-hal yang lebih Dibandingkan yang Mereka pikirkan Jadi saya memandang Posisi saya saat itu Walaupun sebagai trainee Dan kemudian masuk sebagai Marketing officer Tapi saya belajar terus Dan mencoba Membuktikan diri Dengan mencapai prestasi-prestasi Kebetulan karena di marketing Cukup gampang ya Karena kita capai target aja Itu sudah prestasi gitu ya Maaf Boleh diulangi Pak Tadi aku Di marketing itu gampang Wah Gampang dalam arti Dalam arti gimana Dalam arti gini Marketing itu gampangnya Karena ukurannya Angka Angka gitu ya Oke You capai sekian You sudah capai target Ya berhasil lah Ya Ya Cuman prosesnya memang Gak gampang Betul Gak gampang Cuman maksud saya disini adalah Dibandingkan back office Yang mungkin ukurannya Lebih tidak Lebih abu-abu Lebih abu-abu ya Jadi saya Mencoba mencoba mencapai angka-angka Yang diberikan itu saja Nah tentu saja Dalam rangka mencari Angka-angka tersebut Saya harus percaya diri Dan bagaimana percaya diri Tentu saja saya harus menguasai Produknya Menguasai ilmunya Ilmu marketing gitu ya Ilmu sales gitu ya Dan dalam proses tadi Saya bisa membuktikan diri Bahwa Melihat diri secara positif Sehingga Kita bisa percaya diri Dan akhirnya Kita bisa mencapai Target-target yang diberikan Oke Dan posisi-posisi yang diberikan Juga sama Awalnya Pastinya masih Staff Kemudian Supervisor Dan kemudian Assistant Manager Dan seterusnya Sampai sekarang di posisi CEO ya Itu kan posisi-posisi Yang mungkin baru buat Apa namanya Buat Saya waktu mau naik posisi itu Saya harus buktikan juga Ya kan Pernah waktu saya pindah Dari satu perusahaan Besar Asuransi jiwa besar Ke perusahaan asuransi jiwa Yang masih baru Sebagai Tapi sebagai Dirut Sebagai Marketing Director Sorry Marketing Director at the time Saya malah di challenge oleh Direktur saya waktu itu Oh atasan saya kan Dia bilang Jangan ke sana lah Itu perusahaan masih sangat kecil Gitu ya kan Disini sudah Besar dan Establish gitu ya Dan ada Semacam Ya mungkin Bahwa saya gak akan sukses disitu ya Akan gagal disitu Semacam Tersirat lah ya Saya bilang Gak apa-apa pak Saya coba aja Dulu Saya belajar dulu Bagaimana jadi Direktur Gitu ya Jadi saya memandang diri saya Sebagai untuk Belajar gitu Secara positif Saya melihat diri saya itu Kesana untuk belajar Dan tentu saja bagaimana Bisa membuktikan diri Di level tersebut Apa yang Tuhan bisa Sampai disitu dulu Bagaimana lalu Kemudian Bapak Memaknai setiap proses tadi Lalu bisa Membuktikan Begitu ya Tadi juga disebut-sebut Mengenai percaya diri Apa sih yang bisa Bapak Share ke kita Gitu ya Bisa memiliki kepercayaan diri Karena gak semua kita nih Walaupun mungkin Kita berangkat dari Ya Situasi yang baik Gitu ya Mungkin juga pendidikan yang tinggi Tapi percaya dirinya kurang Nanti Share kepada kami juga Ya Baik Sementara kami mengundang Anda Untuk bergabung Begitu juga dengan sahabat sonora Seperti yang tadi kami janjikan Ada satu buku Kaleksi dari Pak Eloy Zaluku Yang akan kami berikan Untuk Anda Tetapi Kami mintakan Anda Untuk juga Boleh menjawab pertanyaan Sederhana kami pagi hari ini Kalau ditanya Siapakah Anda Apa jawab Anda Ya Kami akan kembali Setelah Satu lagu Yang kami hadirkan Untuk Anda Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Smart Motivation Smart Motivation Dan juga Anda Semuanya bergabung Bersama dengan kami Pagi hari ini Kami sedang bersama-sama Dengan Anda Dalam Smart Motivation Kami sedang bersama Dengan Pak Eloy Zaluku Dan kemudian Jika ada Bapak Antoni Bila adalah Presiden Direktur Dan juga CEO Dari Capital Life Indonesia Kalau bicara mengenai Citra diri yang positif Tadi sepintas di awal Pak Antoni Sudah berbagi dengan kita Ya Pak Eloy Bahwa Citra positif adalah Mampu menerima Menghargai Dan menyukai Diri sendiri Apakah sebentar Sebelum ke hal yang lain Saya mau tanya kepada Pak Antoni Apakah Bapak melihat Ada kecenderungan Sampai dengan di level ini Sebagai Presiden Direktur Ketemu dengan banyak orang Ada orang yang gak suka Gak menghargai dirinya sendiri Itu cirinya kayak apa Pak? Silahkan Oke Luar biasa pertanyaannya nih Bagi orang yang Tentu saja Orang yang negatif ya Biasanya itu Yang memandang sesuatu Secara negatif keluar Itu sebenarnya juga Percerminan dari dirinya Dia gak menyukai Apa yang Mungkin yang ada dalam dirinya Dia gak puas Dengan Mungkin Karirnya Atau pendidikannya Atau latar belakang keluarganya Atau Apapun yang dia pikir negatif Tentang dirinya Tapi tercermin Waktu dia Outputnya ke orang Itu ciri-ciri orang Yang saya lihat Sebagai orang yang Tidak menyukai dirinya Atau tidak percaya diri Tidak menghargai dirinya Jadi Kalau kita lihat orang Contohnya Pak Eloy Pak Eloy selalu Bicara positif Berarti harusnya Sudah saya yakin banget Dia di dalam dirinya Menyukai dirinya sendiri Menghargai dirinya sendiri Jadi tercermin waktu keluar Baik Nah Pak Antoni Kalau Bapak boleh Berbagi dengan kami Kunci sukses Bapak Sampai dengan Menempati posisi Seperti sekarang Itu apa aja sih Boleh gak sih Dibagiin Kalau kunci itu Mungkin banyak kali ya Apa saja Silahkan Bapak Ya Saya kan Startingnya dari MDP Management and Development Training MDP program Program dari bank Waktu itu namanya Bank BI Sekarang jadi My Bank Back to 1996 Lalu dari MDP tadi Saya ditaruh Di anak perusahaannya BI Landlist Asset Management Lalu kemudian Dari sana Saya ke Karena krisis Ekonomi 98 Saya terpaksa Pindah ke Asuransi Itu sebenarnya By accident Ke asuransi Bukan pilihan Sebenarnya Tapi Saya Bersyukur Bahwa Ternyata itu Jalan yang dipilihkan Oleh Tuhan Buat saya Bahwa saya Pindah ke Perusahaan asuransi Waktu itu Simas Landlist Live Namanya At that time Sinar Mas Group Dengan Landlist Itu Joint Venture Company Jadi saya belajar Banyak disitu Mengenai How to Asuransi Dan juga Management Khususnya dari Orang-orang Australia Dan disana Saya Berkembang Terus Kemana Dari Simas Saya pindah Ke Panin Live Dan kemudian Ke Panin Saya pindah Ke Megalive Sebagai direktur Pertama kali Disitu Di Megalive Sebagai direktur Marketing Dan dari Megalive Saya ke Central Asia Raya Itu adalah Salim Group Lalu Kemudian Dari CAR Saya Ke Indosurya Sebentar Tapi Karena saya Ditawarin Jadi CEO Di Capital Life Saya Ambil Opportunity Tadi Jadi pertama kali Jadi CEO memang disini Di Capital Life Nah Ros Selama ini Saya Berkembang Ini Saya berpikir Bahwa Atau saya Mengambil kesimpulan Key success factors Perjalanan karir saya Tentu saja adalah Pertama Be honest Selalu harus Jujur Dalam arti Dalam bidang pekerjaan Dan Kepada diri Sendiri Apa kekurangan kita Kita tentu saja harus Mengakui Dan kemudian Mengembangkan Atau belajar Untuk Mengatasi hal tersebut Oke Bos kita Pastinya Suka juga Orang yang jujur Udah pasti ya Lalu Work hard Dan work smart Udah pasti Tapi work smart Tanpa work hard Kayaknya sih Gak mungkin Work hard dulu Baru work smart Baik Dua-duanya Gak boleh dipisahkan Sebenarnya Gak bisa dipisahkan Ada sih orang yang Work hard doang Berhasil juga Tapi berhasilnya itu Mungkin struggling banget Gitu ya Dan lama Dan lama Gitu ya Work smart Akan lebih cepat Mungkin ya Itu satu Yang kedua Mungkin Adalah keep learning To increase My skill and competence Itu Apalagi di dunia ini Dunia Apa namanya Keuangan Sangat penting Untuk bisa Kita kembangan terus Termasuk sertifikasi profesi Yang diambil Di bidang asuransi Perencanaan keuangan Dan sebagainya Ambil Pendidikan lanjutan Seperti S2 Bahkan ada rencana Mungkin saya tahun depan Ambil S3 Nah itu semua adalah Proses untuk belajar Terus menerus Tanpa ada berhentinya Karena itu Kalau kita berhenti belajar Kita akan kalah Dengan anak-anak muda Yang baru lulus pun Tapi sebenarnya Sudah pinter banget Karena dia dapat Ilmu yang paling update Baru lulus Sudah ngelamarnya Jadi CEO Ya kan Kalau bikin company sendiri Boleh langsung Jadi CEO Lalu yang ketiga Build the network Network ini juga Merupakan aset Menurut saya Orang-orang yang Kita temui Kita maintain Network kita Dengan dia Banyak kejadian Saya Pindah perusahaan Itu pun Bukan karena Melamar Tapi karena Diajakin Atau dibajak Tapi yang budget Itu bukan Headhunter Yang budget Itu adalah Level CEO Atau Komisar Owner Jadi karena Network tadi Saya pikir Tapi juga Network itu Sangat membantu Untuk pekerjaan Kita mau kerjasama Misalnya Capital Life Masih baru Tiga tahun Jalan tiga tahun Tapi kita sudah Banyak kerjasama Dengan banyak Institusi jasa keuangan Yang lain Yang lebih Establish Network ini Membangun kepercayaan Tadi Kelihatan yang Namanya Capital Life Orangnya sosoknya Kayak apa sih Gak samar-samar Jadi orang melihat Siapa sih Di Capital Life Masih baru Dan kebetulan Punya bank juga Jadi Membantu sekali Tapi kita juga Personalnya Yang PIC disitu Seperti CEO Juga perlu Dikenal dan dipercaya Gak hanya Institusinya Itulah yang Menurut saya Sangat penting juga Sama tim Karena kita gak mungkin Bekerja sendiri Build my own team Yang trusted And super team Karena kalau gak Gak akan berhasil Gak mungkin jalan Rodanya Baik dari 3 hal ini Saya mau minta komentar dulu Dari Pak Eloy Sangat kelihatan sekali Di dalam hal ini Ini paduan Antara Penguasaan Mindset yang bagus Mindset yang diperbaiki Hati yang juga Terus diperbaiki Tapi kemudian juga Skill keluarnya Juga tetap terjaga Bapak melihat ini paduan Yang bagus banget Atau bagaimana Sangat Dan kepada smart listeners Dan sahabat senora Intinya sebetulnya Kenapa sih kita mengundang Narasumber Di level Directors dan CEO Supaya kita bisa Sekali lagi Connecting the dots Itu ya Karena Kita seringkali Sibuk Bekerja Kita lupa Bahwa ada strategi Strategi dasar Ada trik Trik dasar Yang sebetulnya Kalau kita ikutin Saja itu Kita akan berakhir Juga di level Yang seperti beliau Beliau ini Di level CEO Let's say Jadi Alasan kenapa Kita mengundang Para narasumber ini Adalah To learn from the best Itu cara belajar Yang paling baik Dan tadi Kalau Pak Antoni Menyampaikan Citra diri positif Itu penting sekali Identity Itu penting sekali Tentu bukan Menjadi sombong Tetapi Bahwa kita Mengenal Semua kita Diberikan Bakat-bakat tertentu Talent tertentu Yang ayo Pagi Senin seperti ini Kalau masih ada Yang malas-malesan Gitu ya Ayo Kita pergi Ketempat kerja Untuk bisa Memberikan Buah terbaik Memberikan Kontribusi terbaik Tetapi khususnya Di dalam pekerjaan Tadi Pak Antoni Sudah share Ada empat hal Yang sangat penting Bukan Bahwa Integrity Honesty Itu penting sekali Bahkan beliau Memberikannya Menjadi Yang utama Dan pertama Khususnya Di dalam Tentu saja Apalagi Industri keuangan Pak Antoni Integrity Itu penting sekali Supaya kita Tidak berakhir Seperti Yang lagi ada Kasus sekarang Itu Ngumpulin uang Dan ternyata Di bagian sendiri Kita gak usah Menyebut Tapi Keep learning Keep learning Network Dan team Yang tadi disampaikan Oleh Pak Antoni Saya kira adalah Untuk Reminder Untuk kita semua Ayo Teman-teman Sky is the limit Bagi kita yang baru Memulai karir Pak Antoni Memulainya dari MT Dari MDP Ayo Kadang-kadang gitu loh Pak Antoni Untuk melihat Aduh CEO Jauh banget Apa gue pernah bisa Kesana Gitu ya Saya pikir Mau konfirmasi juga Dengan Pak Antoni Yang penting Lakukan saja Yang terbaik Di level yang ada sekarang Kan begitu Pak ya Karena menjalani proses Do the best Terus Menerus Level itu Sudah siap Untuk Menjadi milik kita Pada akhirnya Atau bagaimana Pak Antoni dulu Waktu pertama kali Memulainya Kan jauh sekali CEO itu jauh sekali Pak dari MT Ya betul Pak Eloy Berarti Ini sebenarnya kita Proses untuk Mempersiapkan diri kita Kesana Tapi Kita harus ada Planning untuk itu Saya ingat banget Waktu pertama kali Saya masuk kerja Saya menulis Di dairi saya Blueprint Blueprint karir saya Kemana sih Blueprint Saya sudah tulis Tahun ini Saya ingin dari Pertama kali masuk kerja Pasti masih staff Kemudian Naik jadi supervisor Assistant manager Manager Lalu kemudian Senior manager Dan sampai ke Director Waktu itu masih sampai Director level dulu Jadi saya sudah tulis Disitu Saya ingin sampai Level director Di tahun ke 10 Sejak saya bekerja Jadi ada Blueprintnya Planningnya Kemudian Betul Pak Kata Pak Eloy Itu setiap Hari Kita do the best Step by step Istilahnya Tapi juga Belajar terus Untuk mempersiapkan Ada di posisi tadi Jadi Walaupun saya masih di staff Saya coba Sudah belajar Kalau mau jadi assistant manager Ini atau supervisor Itu apa yang saya harus siapkan Selain mencapai target Untuk bisa naik posisi Tapi Ilmu saya harus Harus Cukup Untuk Karena kalau nggak Nanti Sampai Di promosi Banyak yang kejadian Di promosi Tapi dia Nggak siap Nggak siap Di level itu Sehingga dia Akhirnya jatuh lagi Nah jadi Kita juga terus Persiapkan diri Sampai Dan akhirnya Tahun ke 10 Puji Tuhan Saya lihat Flashback Waktu saya 2006 Itu Menjadi Director pertama kali Kalau bicara 96 Baru lulus 97 Saya mulai tulis tadi Planning saya Blueprint saya Eh 2006 10 tahun 9 tahun kemudian Saya sudah jadi Directors Dipercaya jadi Directors Saya bilang Wah ternyata ini Mungkin ada benarnya Juga itu tadi Blueprint itu Pak Blueprint itu Pastinya yang Lalu ada yang Menarik Oh iya Law of attraction Mungkin terjadi juga Di situ ya Dan kemudian The next Waktu saya jadi Directors Saya Planning pastinya Level berikutnya Jadi CEO Berapa lama Jadi CEO Saya planningnya 5 tahun At that time Tapi memang Lebih lama sih Karena saya Dari 2006 Berarti pertama kali Directors Lalu menjadi CEO Di 2015 Berarti sekitar 9 tahun 9 tahun Lebih lama Dibandingkan planning Tapi ya It's okay ADN juga dapat Tapi artinya Setelah proses itu Dapatlah Artinya sampai lah Di posisi itu ya Nah tadi Sempat Disinggung oleh Pak Elo Ini karena Pas banget Dengan momen Yang seperti Yang sekarang Ini sedang Terjadi Ada banyak orang Yang memimpikan Posisi-posisi Puncak Posisi-posisi Strategis Tadi itu Karena Ingin Berlimpah Fasilitas Dan sebagainya Nah Kami ingin tanya Kepada Pak Antoni Begitu ya Bagaimana Bapak Memandang Posisi ini Apakah ini Sebagai sebuah Tanggung jawab Yang harus Dihidupi Begitu Atau sebagai Sebuah Apa ya Wah ini Waktunya memang Apa ya Fasilitas berlimpah Dan sebagainya Bangga dengan hal itu Semuanya Bapak memperlakukan Itu seperti apa Nanti boleh Di sesi berikutnya Kita akan sambung Perbincangan kita Smart Listener Supaya kita juga Jadinya tahu Dan belajar Kita bisa Kalau berhadapan Dengan situasi Yang berlimpah Seperti itu Harus bagaimana Begitu ya Tetap bersama Dengan kami Smart Listener Kami akan Membacakan Satu persatu SMS dan juga Whatsapp Anda Yang sudah masuk Melalui SMS dan Whatsapp Di 0812 1112 959 Sudah banyak yang berbagi Saya adalah Nah nanti kita akan Ceritakan ya Tetap bersama Dengan kami Dalam Smart Motivation Smart Motivation Smart Motivation Smart Motivation Dan juga Sahabat Sonora Di seluruh Indonesia Di berbagai penjuru Yuk kita Bersama-sama Kita gabung Kita membahas Mengenai citra diri Yang positif Nah kami ingin tahu Kalau Anda ditanya Siapakah Anda Maka jawaban Anda Ini apa Begitu ya Dan sebagai Apresiasi nyontek Anda Saya punya satu Buah koleksi Dari buku Pak Eloy Yang kami akan bagikan Ini sebelum Buku-buku yang barunya Nanti terbit Yang ini dulu Kita berikan Kita berikan Kepada satu orang Sesilahkan ya Anda boleh Pergunakan juga Line telepon kami Kalau Anda Sedang dalam perjalanan Tetap berhati-hati Untuk mempergunakan Smartphone Anda Nah sebelum kita Ke sms-nc ke Whatsapp Saya minta ke Pak Antoni Pak Eloy Silahkan Pak kalau ada Di posisi yang tadi Seperti saya sebutkan Di posisi puncak Dan sebagainya Bagaimana kita Memandang Semua yang indah-indah Itu ya Fasilitas Apa dan sebagainya Apakah Kita memandang Posisi jabatan Itu sebagai Sesuatu yang Itu amanah Atau itu Di depan kita Sudah terbayang Ada RP 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 Itu saja Gimana Bapak Mungkin boleh Men-sharingkan itu Kepada kami Silahkan Baik Mbak Olah Terima kasih Luar biasa Pertanyaannya Jadi Posisi-posisi tersebut Kan adalah Merupakan satu Memang kita tuju Kita planning Untuk mencapainya Tapi itu Lebih ke arah Buat accomplishment Pencapaian Karir kita Bahwa saya I did it Sehingga bisa Dipercaya Untuk posisi selanjutnya Nah Facility Maupun Gaji Dan sebagainya Itu yang Merupakan buah Daripada Hasil Yang kita capai Tadi Jadi posisi tersebut Memang kan berat Memang Role itu CEO Apalagi kan Itu satu posisi Yang dengan tanggung jawab Yang besar sekali Dan memang Dilimpahi dengan Facility Yang besar juga Tapi Saya melihatnya Begitu Kita mencapai Posisi tadi Itu adalah Satu amanah Yang harus Dijalankan Dengan sebaik-baiknya Dengan penuh Tanggung jawab Bagaimana Kepercayaan Dari shareholder Untuk Kita duduk Di posisi tadi Kita jalankan Dengan Sebaik-baiknya Dengan penuh Integrity Dan penuh Tanggung jawab Mencapai target-target Yang diminta Oleh shareholder Ya kan Itu kita harus Jalankan semuanya Jadi Rolnya Luar biasa Berat sebenarnya Tapi Hasil Buah Daripada Rol tersebut Facility Yang baik Karena kalau enggak Tidak ada yang mau Tanggung jawabnya besar Tapi Facility-nya kurangan Tidak ada yang mau Ini tanggung jawabnya Sangat besar banget Ini pasti menyangkut juga Bagaimana Ketatnya persaingan Dunia asuransi Di Indonesia Begitu ya Nah Bapak melihat Seperti apa Ketatnya dunia Persaingan asuransi ini Apakah Ini yang Membuat Bapak Tidur Sehari itu Biasanya tidur Berapa lama Paling lama Saya I think I'm quite normal Jam 11 Saya sudah tidur Bangun Jam 5 Kalau asuransi Dunia asuransi Khususnya asuransi jiwa Ini memang ketat Persaingannya Sangat ketat sekarang 55 perusahaan asuransi Sekarang yang ada Di Indonesia Tapi memang Pasarnya juga masih besar Kita bicara Pasar 250 juta Lebih Penduduk Indonesia Dengan tingkat penetrasi Yang masih rendah Di bawah 10% Asuransi jiwa Khususnya individu Ini merupakan potensi Yang masih Untuk growth Itu masih Sangat Apa namanya Sangat besar Di depannya Nah cuman strateginya Bagaimana Melawan Apalagi yang sudah Establish Pusen-pusen lama Yang sudah besar Dan establish Punya nama Joint venture lagi Wah ini Gak gampang Ini challenge banget Kita harus ada Menerangkan ilmu-ilmu Marketing Yang diajarkan juga Oleh Pak Eloy Oh baiklah Differentiation Positioning Wah macam-macam Sales-sales Yang kita harus Training dengan Bahkan kalau perlu Militan Supaya bisa Menjual produk kita Tapi Saya melihatnya Bukan membuat saya Tidak bisa tidur Pastinya Karena saya melihatnya Itu pokoknya Hari ini I do my best Sudah Saya taruh Di laci Buat besok pagi lagi Jadi supaya bisa Istirahat dengan Tenang ya Pak Kepikiran terus Ini ada pertanyaan Dari Pak Ferdi Di Surabaya Apakah Bapak pernah Mengalami kegagalan Atau mungkin Sedang down Atau di level Atau di titik Yang paling nol Begitu dari Perjalanan karir Bapak Pak Ferdi Di Semarang Silahkan Wah luar biasa Pastinya pernah Pastinya pernah Yang namanya Perjalanan karir Itu naik turun Ya Pak Satu hal yang saya Sangat ingat Itu waktu krisis 98 97 tepatnya Mulai krisis Saya waktu itu Di Bayland Pertama kali saya Sudah dari MDP Saya ditaruh di Januari 97 di Bayland Sebagai marketing Reksadana Marketing officer Untuk produk Reksadana Nah produknya Saya bisa jual Puji Tuhan Dengan tim yang ada Dengan atasannya yang bagus Yang baik Saya bisa mencapai target Waktu itu Dan waktu 6 bulan Saya bisa dipromosi Jadi supervisor Nah waktu Jadi supervisor Di bulan ke 6 Agustus Itu sudah mulai krisis Di Thailand Dengan saya Mulai merambut ke Indonesia Sampai Akhir Akhir 97 Nah saya Waktu itu Seperti saya bilang Ditawarin Mau gak ke asuransi Karena kalau You stay tetap Di Bayland Asset management ini Gak bisa jualan Reksadana Karena Reksadana Ada terjadi Redemption Pada saat itu Redemption besar-besaran Orang tarik Dananya semua Jadi Gak bisa jualan Udah pasti Saya ditawarin Mau gak coba Jual asuransi Di Simas Landis Live Saya bilang Oke nothing to lose lah Saya pindah Walaupun Waktu itu juga Masih pikir Gengsi-gengsian Dikit ya Asuransi jiwa Ini kan padahal Saya di aset management Ini kan bergengsi Ceritanya Waktu itulah Masih mikirnya gitu ya Tapi Saya ambil Penawaran itu Walaupun Tadi Dengan posisi Berarti Bukan lagi sebagai supervisor Di asuransi Perusahaan-asuransi jiwa tersebut Tapi Balik lagi ke Staff Mulai lagi dari nom Bank insurance officer Saya waktu itu di bank insurance-nya Tapi gak apa-apa lah Karena gajinya juga gak berubah Tapi posisinya Turun lah Quote-quote Karena saya pindah Pindah Industri Pindah ke perusahaan lain Walaupun masih satu grup Tapi perusahaan yang berbeda Nah itu merupakan salah satu Contoh bahwa Sudah naik Turun juga Turun lagi lah Sebagai Tapi saya gak melihat itu sebagai penurunan Saya melihat itu sebagai pembelajaran Balik lagi Ya kan Saya belajar Saya ingat Pak Edoe waktu kemarin di Capital Life Bank Capital ya Pak Ya kita Raker Fail itu jangan dilihat sebagai Fail atau gagal Tapi lihat sebagai pembelajaran Waktunya untuk belajar ya Betul Waktu itu aja saya sudah melihat itu sebagai Oke saya belajar deh di asuransi Ternyata Puji Tuhan itu jalan dipilih oleh Tuhan Buat saya Dan saya bisa Berkembang dengan baik disitu Mungkin Direktorship saya yang pertama Di usia 33 tadi Itu salah satu yang paling muda Saya pikir Dibandingkan teman-teman saya Yang mungkin masih Yang ada sama-sama di MDP Waktu itu saya ingat banget Masih kerja di bank BI dan sebagainya Ternyata Mungkin sepertinya saya yang pertama kali Sampai posisi tadi Jadi di usia 33 itu Bapak sudah di level director ya Iya Pak Wow Oke Jadi Itu tadi ya Ya mungkin kelihatannya diturunkan Tapi justru Malah jadi naik Cepat begitu Kayak seperti orang mau loncat kali ya Harus mundur dulu Harus mundur dulu Pasang kuda-kuda ya Oke Saya izinkan saya ke SMS Dan juga WhatsApp lagi Yang sudah masuk ya Ada Dari Anton di Makassar Saya adalah ciptaan Tuhan Untuk meneruskan cinta kasih Tuhan Katanya Oke Sekarang Saya sekarang manager Dulu dua tahun lalu sales Tiga tahun lagi general manager Lima tahun lagi managing director Ini ada yang langsung Blueprint 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 Harus Ada yang mengatakan Saya Indonesia Sama dong gitu ya Pancasila Pancasila gitu Terus Saya Indonesia Saya Pancasila Saya smart listener Oke Terus kemudian Saya ingin juga Menyapa ada Pak Daniel Semangat pagi Pak Eloy dan juga Pak Antoni Salam dari Pak Daniel Saya adalah Sang juara yang dari Tuhan Katanya Wow Keren Ya Positif sekali Ada juga Pak Pras di Semarang Ini di Semarang lagi Saya adalah seorang suami Sekaligus Seorang ayah yang sederhana Yang ingin membahagiakan keluarga Wow Family man Family man Terus kemudian juga ada Mbak Ida Saya banyak mendengarkan Smart FM Saya menjadi manusia pembelajar Dan terus melakukan perubahan Serta terus berusaha bermanfaat Dan mengaktualisasikan diri Dengan tepat sebagai Dengan tepat mencapai apa yang ingin saya tuju katanya Terima kasih Pak Eloy One of my teacher Thank you Ada Mbak Ida yang bergabung bersama dengan kita Beliau ini juga bekerja di sektor perbankan ini Mbak Ida ini ya Ada telepon kah? Oke Oh oke Kita jeda dulu Kita dikasih tau jeda dulu Nanti boleh dikomentari Apa yang tadi sudah bahas ya Apakah ini termasuk yang menjadi citra positif tadi itu Pak Antoni dan juga Pak Eloy Kami jeda sesaat Semarang disini dan juga sahabat sonora Kami masih mengundang Anda untuk bergabung Silahkan di 0812-1112-959 Telepon kami di 0216-3434-17 Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zalifri Smart Motivation Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia Terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami Dan kami masih membahas mengenai topik dalam Smart Motivation Citra diri yang positif Kalau banyak orang yang berpikir-pikir tentang Bagaimana sih bisa meraih sukses menjadi presiden direktor, CEO dan sebagainya Kita pikir yang tinggi-tinggi banget begitu Ternyata justru adalah hal yang mendasar tadi disampaikan oleh Pak Eloy Citra diri yang positif Kita harus memiliki ini di awal begitu ya Nah dari yang tadi saya bacakan Apa komentar Pak Antoni dulu Atau juga Pak Eloy dari Sharing Smart Listener Pak Antoni mungkin boleh menanggapinya Tadi yang dibacakan oleh Mbak Eloy ya Mbak Ola Mbak Ola sorry Ya saya mendengarnya sebagai satu memang sudah memandang dirinya sudah positif ya Citra diri positif itu berarti sudah suatu modal yang baik ya untuk maju Nah citra diri positif yang baik juga ini kan tujuannya bahwa Kalaupun sebenarnya kalau kenyataannya memang kita belum sesuai dengan gabaran kita itu Kita kan berarti mau menuju ke sana Jadi kita belajar mengusahakan diri kita sesuai dengan citra diri yang kita bentuk itu Yang kita menuju ke sana Kalau kita belum sampai di situ gitu ya Nah itu yang saya lihat sih Jadi harus modalnya itu dulu Ada Pak Iwan di Medan Sang Jawara itu tidak harus CEO Kami memang tidak mengatakan harus jadi CEO atau menjadi bos utama Betul itu bahkan tadi Pak Antoni mengatakan itu anugerah ya Jadi bukan tujuan amanah itu bukan tujuan yang utama Sang Jawara adalah ketika kita dapat berkontribusi sebaik-baiknya pada jabatan kita masing-masing Betul sekali Komentar Bapak? Ya itu setuju ya Setuju sekali Terus kemudian ada Pak Widodo di Medan Selamat pagi Om Eloy Om Lo Terima kasih Kalau ditanya siapa Anda ya saya adalah saya Tentunya bukan Anda Ya iyalah gitu Tapi maksudnya ini citra yang Anda pandang bahwa Anda itu siapa begitu ya Terus kemudian saya ingin ke Bekasi disana ada Mbak Rita Bagi saya, saya adalah khilafah titifan Tuhan Yang sedang dalam proses menjadi sukses Membahagiakan keluarga saya dan juga bermanfaat bagi banyak orang Wow ini juga positif ya Terus kemudian ada yang mau bertanya Bagaimana dengan karir yang tinggi Bapak bisa tetap punya waktu yang seimbang dengan keluarga Saat Bapak dimulai dari level manager sampai dengan CEO Itu kan pasti katanya sibuk banget ya Lalu bagaimana Bapak bisa memiliki quality time bersama dengan keluarga? Wow ini pertanyaan yang bagus sekali Ini yang bertanya dari Olive ini Silahkan Pak Olive ya Terima kasih Mbak Ola Jadi betul bahwa dengan berkarir Dengan naiknya karir itu pastinya waktu juga terpakai kesana ya Tapi ya disinilah pentingnya dukungan daripada istri dan keluarga ya Dari anak-anak saya gitu istri saya Yuni itu memang juga adalah Menurut saya adalah Kenapa saya bisa sukses hari ini Saya yakin sekali bahwa itu juga faktor dari istri Ya kan Ada pepatah ya Dari balik seorang pria sukses Ada wanita yang sukses juga Betul Mbak Ya jadi Terima kasih Atas pengertian istri saya Karena Dengan juga Apa namanya Kan kita kalau habis waktu gitu Dia juga Kalau ngomel-ngomel kan Pasti gak efek Kita juga Kita juga kayaknya gak semangat ya Mendukung Kita juga semangat Oke good Berarti Saya di bless nih Atau didukung gitu ya Oleh istri Dan tentu saja ini kita lakukan juga untuk keluarga kita Untuk istri dan anak-anak kita Dan juga terima kasih pastinya Kepada orang tua juga yang telah mendidik selama ini kan Sampai saya lulus S1 Kan dibayai oleh orang tua itu pastinya Iya kan Sampai dari Makassar Saya pindah ke Jakarta untuk kuliah gitu Wah itu ada ceritanya lagi Kayaknya bisa jadi satu novel Satu buku lagi Ya Tapi Betul bahwa dengan Bagaimana time management sih sebenarnya lebih Dan time management ini juga harus bersama-sama dengan sang istri dan anak-anak gitu ya Berarti dikomunikasikan ya Betul Saya hanya bisa Saya coba ya Mungkin hari Sabtu dan Minggu aja ya Karena Senin sampai Jumat itu Saya sudah malam pulangnya gitu ya Perginya pagi pulangnya malam Tapi Sabtu dan Minggu kita bagaimana Spend together Dan komunikasi yang penting sih Karena Walaupun mungkin sibuk-sibuk Harus komunikasi terus gitu ya Baik Bapak tadi Sebelum kita ke SMS dan Whatsapp lagi Tadi menyebut bahwa Tanpa adanya tim yang terbentuk begitu ya Di organisasi Ini gak mungkin bisa sukses mencapai sebuah tujuan begitu Nah mungkin Bapak bisa share ke kami begitu Apa sih prinsip-prinsip yang Bapak praktekan di dalam Bapak memimpin ini Mungkin bisa kami ambil Sisi positif yang bisa kami pakai juga Silahkan Oh baik Prinsip kepemimpin yang saya pakai Pertama adalah problem solver Sebagai seorang problem solver Buat tim saya Tapi juga saya harus berani Take risk dan Memberikan empowerment kepada mereka Karena Kalau tidak mereka tidak akan berkembang Tidak akan percaya diri untuk Melakukan kesalahan Kalau kesalahan itu Sebenarnya kan ada pembelajaran tadi Cepatnya memang ada yang disengaja Iya Itu prod udah Kalau sengaja bikin salah itu Kayaknya bukan pembelajaran Tapi kalau memang dalam proses dia bekerja Ada kesalahan yang muncul Karena ketidaksengajaan Ketidaktahuan dia Kita harus training dia Dan berdayakan dia Kemudian Sebagai pemimpin Saya juga harus selalu bersikap positif Kembali lagi Dan memiliki rasa tanggung jawab Di rol saya Bahwa ini adalah Bagaimana mereka ini Sebagai tim saya ini harus Bekerja dengan baik Tapi juga bisa berkembang dengan baik Iya kan Memberikan mereka pelatihan-pelatihan Supaya mereka bisa Menjalankan pekerjaan dengan baik Dan Komunikasi Antara Sebagian Sudah di bawahan Ke atasan ke bawahan Dan seterusnya ya Itu sangat penting sekali Komunikasi yang baik Karena kalau enggak Apa yang kita Rencanakan kan Tidak ter-deliver dengan baik Dan sinergi Antara Divisi-divisi Dan semua karyawan yang ada Untuk mencapai Visi dan misi yang sama Lalu Yang terakhir menjadi Inspirasi Dan melayani Sebagai pemimpin Kita harus melayani Bukan semangat kita dilayanin Tapi bagaimana melayani mereka Sehingga mereka happy Kerja Dan Waktu mungkin long hours Gitu ya Tapi bagaimana Sama-sama bisa Akhirnya menjadi Capital life hari ini Itu karena Saya yakin Karena mereka Berdedikasi penuh Jadi apa Nah tapi kan Ini tidak mudah nih Banyak perusahaan-perusahaan Yang mengeluhkan Begitu ya Berhadapan dengan SDM di masa sekarang Itu tidak semudah Mungkin Di tahun 90-an Begitu Nah Bapak Ada enggak sih Tipsnya gitu Yang bisa dibagikan Kepada kami Ya ini akan Banyak juga karyawan-karyawan baru Yang baru lulus Dan join ke Capital life ya Saya melihatnya memang beda sih Dengan yang Masa-masa saya Ataupun setelah saya Karena mereka itu Lihatnya biasanya Short term gitu ya Tapi selama mereka Kita tumbukan motivasi Bahwa you disini Bisa belajar Bisa berkembang Mereka akan stay Mungkin mereka Enggak terlalu suka Kotongkot diatur sih Memang Tapi ya Disinilah kita Bagaimana Menjaga hubungan baik Dengan mereka Dan Kita harus turun Gunung Istilahnya turun gunung Kasih tahu Mereka contoh nih Ini nih Kalau mau jadi sukses Beginilah cara kerjanya Ya Gitu ya Saya pikir itu Pak Oke Pak Eloy mungkin Ingin menambahkan Dan ingin menanggapi Dari perbincangan kita Di pagi hari Silahkan Baik Asmen listeners Dan sahabat senora Sekali Saya mau Merangkum lah Beberapa hal ya Kita bicara Menerci trabortri positif Berbicara mengenai Identity Sebetulnya Dan saya pikir Kita bahkan butuh Satu sesi khusus Berbicara mengenai identity ini Oleh karena Kita dipengaruhi oleh Budaya Sebetulnya Kalau dulu Bagaimana Yang namanya Identity kita Dibentuk Oleh pemahaman Pemahaman Zaman dulu Kita datang dari keluarga Apa Itu udah bagian dari Identity kita Tapi sekarang Bagaimana Di Waktu-waktu sekarang Identity kita Berkembang lagi Tetapi ada Purpose Design potential Yang selalu saya sampaikan Bahwa Semua orang Ada purpose nya Di design Sedemikian rupa Dan diberikan potensi Masing-masing Untuk apa Kita berkontribusi Dan yang tadi Pak Antoni Berbicara mengenai Blueprint Saya pikir itu Penting sekali Jadi betul Sudah ada purpose Sudah ada design Ada potensi Masing-masing Tetapi harus Mempercayakan blueprint In the next 5-10 years Itu Kita akan Seperti apa Dan yang terakhir Bagi saya adalah Do your very best Where you are now Kalau Anda Di level staff Lakukan yang terbaik Kalau Anda Di level manager Lakukan yang terbaik Di level CEO Lakukan yang terbaik juga Karena ini adalah amanah Karena at the end of the day Pertanyaannya adalah Apakah Anda dan saya Bisa mempertanggungjawabkan Semua potensi Bakat Amanah Tanggungjawab Yang diberikan ini Bahwa disitu Ada gaji Ada pendapatan Ada benefit macem-macem Betul Siapa yang tidak menginginkan itu Tapi sebetulnya At the end of the day Semua kita akan ditanya Diminta pertanggungjawabannya Oke jadi Sebenarnya bukan Soal posisi Atau jabatan yang tertinggi Yang kita moreh Tapi tadi seperti yang Pak Eloy katakan ya Kelak pada akhirnya Ketika kita diminta pertanggungjawabannya Kita bisa memberikan pertanggungjawabannya Saya pikir iya bahwa Karena semua kita dilahirkan Supaya bisa memberikan kontribusi Dan di mana Jabatan apapun itu Ya Jadi Anda diminta Pagi ini kan Kenapa kita muncul di hari Senin pagi Untuk menginspirasi Semua pendengar Bahwa Do your very best Supaya Kalaupun 5 menit ke depan Kita dipanggil pulang Oleh sang pencipta Yakinkanlah Bahwa Anda sedang melakukan Yang terbaik Itu saya kira Menjadi kuncinya Citra diri positif Dan pada akhirnya Ya ada yang dipercaya Menjadi level CEO Itu adalah bagian Dari tanggungjawab yang besar Yang tadi Pak Tony Sudah sampaikan Resiko dengan peluang Selalu berdampingannya Betul ya Pak Anton ya Nggak mungkin bisa dipisahkan Jadi kalau pengen dapet peluang yang bagus Ya juga harus terima resiko dong Begitu kan Sacrifice Sacrifice ya Pengen santai-santai Terus tapi kemudian Nggak ada resiko Itu kayaknya Nggak mungkin Anda bikin perusahaan sendiri aja deh Bikin perusahaan sendiri Itu beresiko Baik kita harus akhiri Perjumpaan kita Pagi hari ini Terima kasih untuk Pak Tony Pak Eloy Luar biasa banget Pagi ini memberikan semangat Buat kita semuanya Bukunya kita berikan kepada Pak Daniel Anda boleh memberikan alamat ke kami ya Kalau misalkan Anda di Jakarta Boleh nanti diambil ke kantor kami Di Jalan Kebahagiaan Tapi kalau tidak Di luar kota Kami akan pilihkan Untuk dikirim Terima kasih untuk Pak Sigitra Harjo Di Makassar Dan juga Dayu di Manado Sukses untuk Anda semuanya Juga yang bergabung bersama dengan kami Kami harus pamit Saya Ola Nur Lija Saya Antoni Jafari Saya Eloy Zalih Katakan Yes I can Keep the smile Be the Tenexers Telah Anda ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu The one and only Theocentric motivator Sales training Expert And performance consultant Terima kasih Dan sampai jumpa Bersama Eloy Zaluhu ろう Jangan lupa sesu — Kristus